Halo mucocos, saya Soedon Chino Oke, jadi sebelumnya banyak banget yang ngasih tau gue buat nonton videonya si resep underscore bbmini Setelah gue buka akunnya di tiktok Jadi gue udah liat beberapa konten dan gue tertarik dengan konten yang ini nih Ini yang ada pepaya-pepayanya ini nih ya Oke, langsung aja kita react kontennya Punya buah melon yang baru dibelah Kali ini aku bakal bikin resep yang bikin mama mertua bangga sama aku Buah ini Melon Oke Itu melon buat dia Ini benernya gak perlu digoreng Tapi karena mama aku suka banget makan gorengan Jadi akhirnya aku coba buat goreng makanan yang satu ini Karena mamanya suka gorengan Terus dia bikin pepaya goreng gitu Yang dia sebut melon Oke Hasil ini buah matengnya beneran jadi mateng banget Dan warnanya pun berubah menjadi keorenan gitu Terus aku coba balik balik Golden brown pepaya dah tuh ya Bah aku siram-siram pake minyak panas Terus aku bakal cabut bijinya satu persatu Nggak dia nyabut Biji pepaya satu persatu Sebanyak itu Tapi karena lama banget harus cabut satu persatu pake pingset Akhirnya aku memutuskan buat kerok buah ini Kan bisa dikerok dari tadi Sendok kayak gitu Terus aku siapin satu buah tisu Tisu ini buat aku buang bijinya Supaya lebih mudah ya Enggak 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 Lebih mudah dari tadi Dari tadi aja langsung dikerok Langsung dibuang ke bawah Selesai Tinggal diambil aja Karena minyaknya masih kerasa Akhirnya aku memutuskan buat masukin buah ini ke dalam kolam Terus aku serut Enggak itu bukan kolam Bahas pemberisi air bukan kolam Kolam tuh gede Bisa pake berenang Serut aja bagian kulitnya Kalau udah bersih Sekarang disini aku bakal serut-serut lagi Pake alat yang berbeda Berhubung kelamaan banget Jadi aku bakal potong-potong buah ini Pake pisau Potong buahnya menjadi kotak-kotak kecil kayak gitu Terus aku bakal olah lagi Untuk alahan berikutnya Enggak Kan gini ya Tadi kan diserut Gue kira emang pengen nyari teksturnya tuh Serutan gitu kan Serutan julienne ya Kalau di kitchen ngomongnya Menyerupai julienne lah Cuman panjang-panjang Terus Untuk lebih cepat dipotong Gue pikir tuh mau dipotong tipis-tipis Dijadikan julienne gitu Dipotong tipis-tipis lagi Jadi rambut gitu ya kan Ini dipotong kotak-kotak Terus disatuin Ya Dari tadi gitu loh Dari tadi aja Gapain pake serut-serut Nungin potong pula kayak Ini aku bakal siapin gula pasir Tinggal aku tuang aja Pake corong merah kayak gini Aku masukin ke dalam corongnya Terus aku taburin secukupnya aja Aduh Itu corong fungsinya buat apa? Semua gula sama buahnya Sampai merata Sambil ditekan-tekan Tapi karena susah hancur Akhirnya aku memutuskan Buat masukin ke dalam chopper Mitochiba CH200 Oh ngendors Ngendors ini video tujuannya Ya udah Kan Tadi gak usah lu bejek Langsung gak lu blender Kasih tau ini blender Ya bagus banget Bla 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 Ya Gak usah Di bejek-bejek Oke guys Setelah halus Sekarang tinggal kita masukin Ke dalam cantong bolong-bolong Kayak gini Terus tinggal aku saring aja Sambil dipukul-pukul kayak gini Supaya adonannya turun semua Lanjut yuk Sekarang disini aku bakal masukin juga Ini Ini yang bego siapa ya? Aduh Pake keluar kan tuh Enggak kan Gue paham Gue paham Maksudnya Disaring tuh biar Biar Tujuannya kan Buat Menyaring yang Masih kasar-kasar Gitu ya kan Ini gak nyaring Ini gak nyaring intinya Gak tau lah Gue mau ngomong apalah Seperti sampah ini Ini gak nyaring Bolongan segede gitu tuh Gak nyaring Kalau emang Mau dituang langsung Tanpa disaring Gak usah pake Ini nih Si kayu bolong-bolong ini Lanjut yuk Sekarang disini Aku bakal masukin juga 6732 butir gula pasir 6732 butir Ya Tuh resepnya ya Lu tulis tuh Lu hitungin tuh Satu-satu tuh Butir berputir tuh gula tuh Kemudian kita aduk-aduk lagi adonannya Sampai merata Terus kita tunggu Sampai mateng Nah ciri-ciri udah mateng itu Dilihat dari si adonannya Kalau udah belebek-belebek Kayak gini ya Ini tandanya udah mateng Dan tekstur juga Sudah mengental Lanjut yuk Belebek ya Mendidih Ya bu Itu gak ngukur Tandanya udah mateng gitu Tadi lu goreng ya udah mateng gitu Tinggal aku masukin ke dalam wadah Dan ini bakal aku bawa Tapi karena aku bawa selai sendiri Jadi disini harganya cuma 5 ribu rupiah aja Terus si selainya tinggal diratain Oh Ya Karena bawa barang sendiri Diskon Serebu Diskon Kayak gitu Let's go Tinggal aku bawa ke rumah aja Dan aku makan Selamat mencoba ya Semoga resep kali ini bermanfaat Siap Bermanfaat banget pokoknya Averes niura Selamat mencoba ya